Hai guys Selamat datang kembali di Delicate Apakah kalian masih ingat dengan kapal finisi ini yang sekarang sudah memasuki minggu keempat pada hari ini yang masih terus dilakukan proses pengerjaannya ada seorang Bapak Pantita Lopi di Haluan yang saat ini sementara memasang papan di area haluan kapal ini dan sejauh pengamatan saya di kapal ini sampai siang hari ini yang saya lihat hanya ada dua orang pekerja atau Pantita Lopi dengan ukuran kapal yang lumayan besar bisa kalian lihat dari arah depan sini dan bentuk dari kapal ini sudah mulai kelihatan dilihat dari arah depan lengkungan dari lambung perahu itu sudah mulai terlihat jelas walaupun sebenarnya papan yang terpasang ini masih sekitar 20-30 persen dari total keseluruhan ukuran lebar dari atau ukuran dari kapal finisi ini dan ini ukuran papan yang dipasang itu ukurannya lumayan pendek untuk di area haluan seperti ini mungkin kurang lebih 2 meter panjangnya dan coba kita lihat dari sisi yang berbeda saya merangkat dulu guys oke sabar oke deh nah kita lihat dari sisi yang berbeda karena si bapak ini si bapak Pantita Lopi bergeser ke arah saya tadi dimana saya berdiri selamat menikmati jadi papannya itu belum rapat case ini yang sementara diusahakan oleh beliau supaya papannya itu bisa rapat bisa kalian lihat dari sini oke ini sementara diusahakan bagaimana sehingga papan bagian depan dari lambung kapal ini bisa rapat ke bawah ini guys oke jadi dengan menggunakan ini dibantu dengan batang besi berulir seperti ini di depan juga ada nah itu jadi ada 2 batang besi yang digunakan untuk membantu papan depan itu bisa rapat ke bawah oke dan itu diberikan penanda atau garis bagian yang nanti akan dibuang supaya papannya bisa benar-benar rapat ke bawah ini hanya sementara di dipasang hanya untuk sementara lalu diukur lalu diukur diukur tadi diukur supaya sisi bawah dan atas itu bisa sama oke sorry oke oke dan kelihatan si beliau sudah mulai kelelahan sekarang kita coba lihat sisi bagian bawah dari sudut yang sempit dari lambung kapal ini kita lihat sisi bawah dari lambung kapal ini menuju ke arah ke belakang atau buritan oke selanjutnya kita lihat di sisi bagian depan sisi bawah dari kapal ini dan saya akan bergerak menuju ke depan semoga semoga bisa kalian lihat juga dengan jelas sisi bawah dari lambung kapal ini dan ini adalah ujung dari kapal ini atau haluan dari kapal ini membentuk sebuah sudut menuju ke atas dimana ada seorang bapak panrita lopi yang saat ini sementara mengerjakan papan bagian depan dan sejauh pengamatan saya sampai saat ini belum ada tanda-tanda bahwa kapal ini akan segera dipasang balok gading sejauh ini mereka masih tetap konsentrasi melanjutkan proses pemasangan papan dari lambung kapal ini oke dan untuk sementara hanya ini dulu yang bisa saya berikan informasi tentang proses pengerjaan kapal finisi di minggu yang keempat hari ini secara keseluruhan bisa kalian lihat dari sini dari arah buritan sekian dulu video saya kali ini terima kasih dan kita ketemu lagi di konten yang lebih menarik berikutnya dan sampai jumpa